Pendekar mabuk jilid 32. Tineng menggelengkan kepala. Dia sudah bicara dengan aku tentang hal ini. Memang tadinya mendendam kepada ayahmu, bahkan sudah mencari kelem huat untuk membalas dendam. Akan tetapi ia mendengar bahwa ayahmu telah meninggal dunia maka ia menghabiskan urusan itu sampai di situ saja dan biarpun ia ingin bertemu dengan kau untuk menguji kepandayan, akan tetapi ia sama sekali tidak merasa sakit hati kepadamu. Biarlah, biar dia mendendam kepada aku. Biar kalau dia datang nanti, kami bertempur untuk menentukan kemenangan. Aku tidak menyesal mati di ujung pedangnya kalau memang ayah bersalah. Tineng memegang tangan Kuihawa. Cici, jangan kau berkata demikian. Apakah kau hendak memperbesar dosa yang telah dilakukan oleh mendiang ayahmu? Guat Kong tidak mendendam kepadamu. Apakah kau bahkan hendak memusuhinya setelah ayahmu mencelakakan ayahnya Kuihawa berdiri dengan muka pucat? Tineng. Benar-benar kehayah melakukan fitnahan keji itu Tineng menghela nafas. Apa yang harus ku katakan? Itu memang kenyataan, Cici Hwa. Hampir semua penduduk lemhuat mengetahui hal itu. Ayahmu telah menyewa penjahat-penjahat untuk memfitnah Buntihu. Akan tetapi, sudahlah. Tidak baik membicarakan kesalahan orang yang telah meninggal. Apalagi kalau orang itu, ayahmu sendiri, Kuihawa berdiri bagaikan patung, dadanya turun naik dan kedua matanya basah. Ayah, kau yang berdosa, aku, anakmu yang terhukum, bisiknya perlahan. Tineng memeluknya dan kedua orang gadis itu sama-sama mengeluarkan air mata. Tineng maklum bahwa yang dimaksudkan oleh Kuihawa adalah peristiwa yang menimpa dirinya karena perbuatan gandugi. Sungguh pun ia belum tahu dengan jelas apakah yang terjadi antara kedua orang itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan orang dan keadaan menjadi amat ribut. Penculik. Tangkap, tangkap tanda seru orang-orang berlari-lari membawa senjata dan ketika Kuihawa dan Tineng menengok dan berlari ke tempat itu, diikuti oleh Puihakyat dan Puihok yang juga telah mendengar suara ribut-ribut itu. Mereka berempat melihat bayangan hitam yang amat tinggi besar berlari memanggul seorang wanita muda yang menjerit-jerit Badasingh tanda seru-seru Kuihawa dan kawan-kawannya. Ternyata bahwa yang menculik wanita muda itu benar-benar adalah raksasa hitam di puncak Hang San itu. Sedangkan keempat pendekar muda itu sendiri tak berdaya menghadapi Badasingh, apalagi penduduk kota itu. Mereka hanya dapat berteriak-teriak, akan tetapi gerakan Badasingh yang amat cepat itu hampir tak terlihat oleh mati mereka. Mereka hanya melihat bayangan hitam berkelebat cepat dan mendengar jerit tangis wanita yang terculik itu. Celaka. Si berdebah itu telah berani turun gunung untuk menculik wanita kata Pui Kiat. Apalagi yang kita harus lakukan tanya Pui Hok dengan muka pucat. Kejar dia dan tolong wanita itu Tin Eng dan Pui Hwa berkata berbareng sambil mencabut senjata masing-masing. Akan tetapi, Pui Kiat menggelengkan kepala. Dia bukan lawan kita, akan sia-sia saja. Wanita itu tidak akan tertolong, bahkan kita sama dengan mengantar nyawa. Habis apakah kita harus diam berpeluk tangan saja melihat kejahatan ini kata Tin Eng dengan penasaran. Tiba-tiba Pui Hwa teringat akan sesuatu dan berkata, Ah, mengapa aku begitu bodoh? Menanti kedatangan Kang Lam Chiu Hiap belum tentu kapan. Dan kalau didiamkan saja, kasihan nasib wanita itu. Mengapa kita tidak minta pertolongan Wang Ho Sam Kui? Mereka cukup gagah dan dengan tenaga kita ditambah lagi dengan mereka bertiga, Mustahil kita takkan dapat binasakan siluman itu, menolong wanita tadi kawan-kawannya teringat pula akan hal ini. Mengapa tidak Wang Ho Sam Kui? Sungguh pun kepala-kepala bajak, akan tetapi telah mereka kenal baik setelah mereka bertempur. Dan agaknya kalau mereka datang minta pertolongan mereka takkan menolak. Diam-diam dengan cepat mereka berempat lalu berlari menuju ke hutan yang dijadikan sarang para bajak itu. Kedatangan mereka disambut oleh para bajak dengan penuh kecurigaan. Mereka itu masih teringat kepada empat orang muda yang dahulu pernah mengamuk. Akan tetapi dengan cepat Kui Hwa berkata, Kami ingin bertemu dengan pemimpin-pemimpinmu. Dimanakah adanya Wang Ho Sam Kui? Beritahukan bahwa kami datang untuk sesuatu yang amat penting. Para bajak itu memberi laporan dan tak lama kemudian muncullah tiga orang kepala bajak itu. Wang Ho Sam Kui yang gagah, dan tidak ketinggalan mereka membawa senjata dayung mereka yang lihai. Melihat kedatangan empat orang muda ini, mereka bertiga menjura dan low-tech yang tertua berkata, Saudara-saudara yang gagah mengunjungi tempat kami, ada maksud apakah Sam Kui Tai Ong, kata Kui Hwa dengan cepat. Kami datang untuk minta pertolongan dari Sam Kui yang gagah perkasa. Baru saja terjadi hal yang membutuhkan pertolongan kita, dan karena kami berempat merasa tidak kuat menghadapi lawan yang amat tangguh, Maka sengaja datang mohon bantuan, dengan singkat ia lalu menceritakan tentang penculikan wanita yang dilakukan oleh Bada Singh itu. Mendengar ini, ketiga bajak sungai itu saling pandang dengan muka berubah. Jadi siluman barat itu kini berada di puncak Hang San Semwi sudah mengenal siluman itu. Siapa yang tidak mengenal Bada Singh, siluman hitam dari barat yang amat jahat dan lihai itu. Beberapa tahun yang lalu, pernah ia membuat geger di daerah ini dan tak seorang pun dapat melawannya karena ia memang amat lihai. Kalau begitu tentu Sengwi suka membantu kami untuk menggempur dan membinasakannya, kata Kui Hwa. Longtek mengangguk-angguk. Memang semenjak mendengar namanya, kami bertiga ingin sekali bertemu dengan siluman itu dan membunuhnya. Akan tetapi telah bertahun-tahun ia tidak muncul, agaknya kembali ke barat. Sekarang setelah ia muncul kembali, sudah tentu kami akan berusaha membunuh atau mengusirnya. Apalagi mendapat bantuan saudara-saudara berempat yang gagah, kalau begitu mari kita berangkat serutin eng. Kasihan wanita itu untuk mempercepat perjalanan, Wong Ho Seng Kui mengajak empat orang muda itu untuk menggunakan sebuah perahu besar. Dengan lajunya perahu itu meluncur menuju ke Hong San. Setelah tiba di kaki bukit itu, mereka mendarat dan segera berlari-lari ke atas bukit. Mereka tidak melihat raksasa hitam itu di depan Guha Kilin dan selagi mereka menduga-duga, tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita dari sebuah guha di dekat Guha Kilin. Cepat-cepat mereka lalu berlari memburu ke tempat itu. Dengan penerangan cahaya matahari yang menyinari Guha itu, mereka dapat melihat betapa wanita yang terculik tadi meringkuk di sudut Guha dalam keadaan ketakutan bagaikan seekor kelinci yang tersasar memasuki lubang harimau. Sedangkan si raksasa hitam sambil tertawa-tawa girang duduk memandang wanita itu dan tangan kanannya memegang seguci arak yang tadi dirampoknya dari kota bersama dengan wanita muda itu. Badasingh, siluman jahat. Keluarlah untuk menerima binasa Kuihawa berseru keras sambil mengacung-ngacungkan pedangnya. Melihat kedatangan orang-orang yang mengganggu kesenangannya itu, Badasingh mengeluarkan gerengan marah dan keluarlah ia sambil menyeret rantai bajanya. Tin Eng, kaulah yang bertugas menolong wanita itu apabila siluman itu telah bertempur dengan kami dan bawa wanita itu keluar Guha dan suruh dia turun gunung lebih dulu, Kuihawa berbisik. Badasingh benar-benar marah ketika melihat bahwa di antara tujuh orang yang datang itu, yang empat adalah orang-orang yang dulu pernah dikalahkannya. Ia tertawa bergelap dan berkata kepada Kuihawa, Apakah kau datang hendak menemani aku? Bagus, bagus bangsa terendah Kuihawa memaki marah dan segera memberi tanda kepada kawannya yang menyerang maju berbareng. Kalian mencari mampus Badasingh membentak keras dan menggerakkan rantai bajanya bagaikan kiciran. Kuihawa, Puikiat, Puiho dan ketiga Wong Ho Sem Kuih lalu menyambutnya, sedangkan Tin Eng segera melompat masuk ke dalam guha untuk menolong wanita itu. Melihat hal ini, Badasingh berseru keras dan hendak mengejar. Akan tetapi keenam orang lawannya menggerakkan senjata dan menghalanginya mengejar Tin Eng. Bukan main marahnya Badasingh dan segera mainkan rantainya makin cepat dan keras pula sehingga enam orang pengeroyoknya terpaksa berlaku amat hati-hati. Wong Ho Sem Kuih dengan berbareng memukulkan dayungnya yang besar. Akan tetapi dengan mudah saja tiga dayung itu ditangkis oleh rantai baja sehingga terdengar suara keras dan bunga-bunga api beterbangan ke atas. Dayung dari Wong Ho Sem Kuih itu bukanlah dayung biasa terbuat daripada kayu, akan tetapi adalah dayung istimewa yang terbuat dari baja tulen. Karena memang bukan dayung yang dibuat untuk keperluan mendayung perahu, akan tetapi khusus untuk senjata mereka. Pertempuran berjalan amat serunya dan biarpun dikeroyok enam orang yang kepandainya tidak rendah, namun Badasingh dapat mempertahankan diri dengan baik. Bahkan ia dapat membalas dengan serangan-serangan yang sekali saja mengenai tubuh lawan tentu akan mendatangkan bahaya maut. Sementara itu, Tin Eng sudah berhasil menolong wanita itu keluar guha. Akan tetapi oleh karena ia amat lemah sehingga tidak dapat turun gunung seorang diri, pula amat ketakutan setelah mengalami peristiwa hebat yang menimpa dirinya, terpaksalah Tin Eng mengantarnya turun dari puncak dan melepaskan di lereng, menyuruh perempuan itu pulang seorang diri. Kemudian Tin Eng berlari naik lagi ke puncak untuk membantu kawan-kawannya. Dengan datangnya Tin Eng maka kini Badasingh dikeroyok tujuh. Akan tetapi raksasa hitam ini makin marah melihat betapa korbannya ditolong Tin Eng. Maka sambil putar-putarkan rantai bajanya, ia berseru kepada Tin Eng, kau melepaskannya. Baik, sekarang kaulah penggantinya setelah berkata demikian, dengan amat cepat dan dekat ia menyerbu ke depan tiba-tiba menyambar ke bawah dan tangan kirinya telah mencengkram beberapa potong batu karang campur debu yang segera dilontarkan ke arah pengeroyoknya. Kuihawa dan kawan-kawannya terkejut sekali dan cepat mengelak sambil memutar senjata untuk menangkis sambitan itu. Akan tetapi dengan gerakan yang luar biasa cepatnya dan tidak tersangka-sangka, Badasingh menggulingkan dirinya di atas tanah ke arah Tin Eng dan sebelum gadis itu dapat mengelak, ia telah dapat memegang kaki kiri Tin Eng dan menariknya ke bawah sehingga gadis itu terguling di atas tanah. Hahaha! Kau menjadi penggantinya seru Badasingh dengan liar sambil mengulurkan tangan hendak memeluk tubuh darah itu. Bukan main terkejutnya Tin Eng mengalami bahaya ini dan Low Tech yang berdiri terdekat dengan raksasa itu lalu mengayunkan dayungnya menghantam punggung Badasingh. Buka langkah terkejutnya hati Low Tech ketika pukulannya itu seakan-akan mengenai karet saja dan dayungnya terpental kembali. Ternyata raksasa hitam itu amat liai dan dapat mengerahkan tenaga dalammu untuk menerima pukulan ini. Sungguhpun pukulan itu tidak mencelakakannya, akan tetapi tenaga Low Tech cukup keras untuk membuat punggungnya terasa sakit, maka pegangannya pada kaki Tin Eng mengendur dan ia menggereng marah. Kesempatan ini dipergunakan oleh Tin Eng untuk membetot kakinya sehingga terlepas dan ia lalu melompat cepat ke belakang. Keringat dingin menitik turun dari jidat Tin Eng karena ia merasa terkejut, takut dan ngeri menghadapi lawan yang luar biasa tangguh dan kejamnya ini. Kembali tujuh orang itu mengepung Badasingh. Raksasa hitam ini merasa kewalahan juga menghadapi tujuh orang pengeroyoknya yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi, maka ia lalu melompat ke belakang dan berlari. Pengeroyoknya mengejar dengan marah, akan tetapi raksasa itu lalu melompat masuk ke dalam guha kilin yang gelap. Semwi Tai Ong, jangan memasuki guha itu Kui Hwa memperingatkan Wong Ho Sam Kui, karena ia takut kalau-kalau ketiga orang ini akan mengalami nasib seperti Kui Gio. Tin Eng yang masih merasa gemas dan marah karena tadi hampir saja menderita malu dan celaka, segera mengeluarkan piaunya dan ketika tangannya bergerak tiga batang piau menyambar ke dalam guha yang gelap. Akan tetapi, hanya terdengar suara ketawa mengecek dari dalam guha dan tiba-tiba dari dalam guha itu melayang keluar batu-batu karang kecil, yang disambitkan dengan menggunakan tenaga luar biasa besarnya. Batu-batu itu menyambar ke tujuh orang itu dengan kecepatan luar biasa sehingga mereka menjadi terkejut dan buru-buru melompat jauh. Tidak ada gunanya kata Kui Hwa. Kedudukannya di dalam guha yang gelap itu amat menguntungkannya. Kita hanya dapat menyerang dengan ngawur karena tidak melihat di mana ia berada. Akan tetapi ia dapat melihat kita dengan mudah dan dapat menyerang lebih baik baru saja ia habis bicara, kembali melayang keluar banyak batu-batu karang bagaikan hujan lebat sehingga terpaksa ketujuh orang itu melarikan diri dari situ dan bersembunyi di balik batu-batu karang yang besar dan banyak terdapat di tempat itu. Bagaimana sekarang? Tanya Tin Eng dengan hati bingung dan cemas. Ia teringat akan nasib darah pendekar yang kini terjerumus ke dalam jurang. Bagaimanakah nasib pendekar wanita yang dulu menolong mereka itu? Sudah empat hari gadis itu terjerumus ke dalam jurang dan tidak diketahui bagaimana nasibnya, entah hidup entah mati. Tak terasa pula kembali air mata Tin Eng keluar ketika ia teringat akan nasib gadis yang menolongnya itu. Perempuan yang terculik sudah tertolong, kata Longtek. Untuk apa lagi kita berada lebih lama di tempat berbahaya ini? Badasing benar-benar tangguh dan setelah kini ia bersembunyi di dalam guha, lebih baik kita pulang saja. Tanpa ada sebab yang penting kurasa tiada gunanya kita bermusuhan dengan seorang liar dan lihai seperti dia. Setelah berkata demikian, Longtek mengajak kedua adiknya pergi dari tempat itu. Kuihawa dan kawan-kawannya hanya dapat mengaturkan terima kasih atas bantuan mereka. Tentu saja Kuihawa tak dapat menceritakan tentang alasan mereka memusuhi Badasingh, karena dengan demikian berarti bahwa ia harus membuka rahasia tentang harta pusaka itu. Berbahayalah menceritakan berita tentang adanya harta pusaka kepada orang-orang seperti Wong Ho Sen Kuih yang menjadi kepala bajak dan hal ini hanya akan menambah jumlahnya musuh atau saingan saja. Dengan hati amat berat, keempat orang muda itu pun turun dari Hang San. Harapan mereka satu-satunya tinggal duat kong dan mereka hanya bisa menanti kedatangan pendekar muda itu. Ketika mereka turun dari Hang San, tiba-tiba mereka melihat bayangan orang berkelebat, dan bukan main cemas hati mereka melihat bahwa bayangan itu bukan lain adalah hwasyo muda yang selalu mengikuti mereka. Benar-benar bang Sat Gundul tak tahu malu Tin Eng memaki gemas. Tentu semenjak tadi dia mengintai kita, kata Kuih Hwa. Melihat kita mengeroyok badasin tanpa keluar membantu, HMM, benar-benar hwasyo itu bukan seorang baik-baik dan kita harus berhati-hati menghadapi dia. Siapa tahu dia mempunyai maksud buruk terhadap kita, kata Kuih Kiat. Akan tetapi, tanpa sebab tak perlu kita bentrok dengan dia. Kepandainya tinggi. Di perahu dulu, ia telah mendemonstrasikan ilmunya Jeng Kincui, sekarang ia mendemonstrasikan ginkangnya, kata Kuih Hwa. Memang hebat benar ilmu lari cepat hwasyo itu. Empat orang muda itu hanya melihat bayangannya berkelebat dan sebentar saja lenyaplah hwasyo itu. Kalau bukan empat orang itu yang melihatnya, orang lain bahkan takkan tahu siap adanya bayangan yang berkelebat bagaikan setan itu. Terpaksa keempat orang muda itu menanti lagi, menanti datangnya kuat kong karena mereka tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Hwasyo itu kadang-kadang kelihatan mendekati mereka tanpa mengeluarkan sepatah kata, hanya memandang ke arah Kuih Hwa dan Tin Eng dengan pandang kurang ajar dan mulut menyeringai. Akan tetapi oleh karena dia tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu, kedua orang darah itu pura-pura tidak melihatnya dan tidak mau meladeninya. Diam-diam Tin Eng merasa heran, mengapa rombongan perwira kerajaan yang hendak mencari harta pusaka itu pun belum nampak muncul di tempat itu. Hatinya makin gelisah. Mengapa kuat kong belum juga datang? Ia tidak tahu bahwa kuat kong harus pergi dahulu ke Hoasan dan kemudian sebagaimana dituturkan di bagian depan pemuda itu pulangnya mampir lagi ke Tiang Sui sehingga ia bertempur dengan seng lehos yang marilah kita menengok dulu keadaan Cui Giok, gadis yang malang itu. Apakah dia telah mati? Apakah ia tewas karena terjerumus ke dalam jurang yang amat dalam dan tidak kelihatan dasarnya itu? Syukur sekali tidak demikian. Ketika darah perkasa itu melompat ke dalam guha kilin untuk mengejar badasing, ia merasa kedua kakinya menginjak tempat kosong dan tak dapat dicegahnya lagi. Tubuhnya melayang turun ke tempat kosong yang amat gelap. Cui Giok mengerahkan ginkangnya dan juga segera menggunakan ilmu pikuhiat, menutup hawa dan melindungi jalan darahnya serta mengerahkan lewekangnya agar tubuhnya tidak terluka kalau tertumbuk batu karang. Akan tetapi aneh sekali, ketika tubuhnya terbentur pada dinding sumber itu, ia merasa betapa dinding itu lemek dan empuk lagi basah, sedangkan tubuhnya terus melayang turun lama sekali. Makin lama makin cepat dan beberapa kali tubuhnya terbentur dinding, melayang-layang ke kanan kiri di tempat kosong. Kepalanya menjadi pening, pengerahan tenaganya makin mengurang dan akhirnya lenyap ketika tak dapat ditahannya lagi. Ia menjadi pingsan di waktu tubuhnya masih melayang-layang turun ke bawah. Kedua pedangnya juga terlepas dari genggaman dan melayang turun pula di tempat yang gelap itu. Kalau ada orang yang melihat tubuh Cui Giok melayang jatuh sampai setian lamanya di tempat yang demikian dalamnya, tentu ia takkan ragu-ragu lagi menyatakan bahwa gadis itu pasti akan tewas. Akan tetapi kenyataan tidak demikian, karena ketika tubuh Cui Giok dengan kerasnya terbanting ke dasar jurang atau sumber itu, tubuhnya tidak remuk dan gepeng, melainkan melesak ke bawah karena tanah di mana ia jatuh itu merupakan tanah lembek berlumpur. Hanya sebuah kenyataan yang membuktikan bahwa Tuhan belum menghendaki tewasnya gadis itu, yakni bahwa kebetulan sekali jatuhnya dalam keadaan setengah berdiri sehingga yang masuk ke bawah lumpur hanya kaki dan tubuh bagian bawah. Kalau kepalanya yang masuk lebih dulu ke dalam lumpur, biarpun bantingan itu tidak menewaskannya, tentu gadis itu akan mati juga karena tak dapat bernapas. Ada setengah hari gadis itu diam tak bergerak, tak sadarkan diri bagaikan sudah mati. Akan tetapi ia membuka matanya. Ia melihat bahwa ruang itu cukup terang, sungguh pun hanya suram-suram saja. Ia melihat bahwa dirinya terbenam separuh di dalam lumpur, maka dengan susah payah karena seluruh tubuhnya terasa sakit, ia merangkak keluar dari lumpur itu. Ternyata bahwa ruang itu amat luas dan di kanan-kiri terdapat tanah keras yang berdinding batu karang yang mengeluarkan cahaya terang. Cui Giyok merangkak dan duduk di atas tanah keras. Tubuhnya yang terasa sakit-sakit itu menandakan bahwa ia mendapat luka-luka di dalam tubuh karena bantingan dari tempat tinggi itu. Maka dengan tangan gemetar, ia lalu mencari bungkusan dan sepasang pedangnya di tempat tak jauh dari situ, untungnya tidak jatuh di dalam lumpur pula. Jari-jari tangannya menggigil ketika ia membuka bungkusan pakaiannya. Ia teringat akan obat-obat yang diberikan kepadanya oleh lohon cincin. Tangkai daun merah itu masih ada, bahkan tidak layu, satu hal yang benar-benar luar biasa. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu memetik sehelai daun dan makan daun itu yang rasanya asam sekali. Benar-benar mancur daun itu, karena tak lama kemudian ia merasa tubuhnya segar dan rasa sakit-sakit itu lenyap. Mulailah Cui Giyok memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ketika ia memandang ke atas, ia melihat betapa sinar terang masuk bagaikan benang-benang emas, akan tetapi sinar itu tertutup oleh awan putih yang bergerak-gerak. Itulah emun atau halimun yang memenuhi sumur itu. Anehnya dari atas mengalir masuk angin sejuk yang membuat dasar sumur itu mempunyai hawa udara yang bersih dan segar. Dasar itu merupakan guha yang amat luas, semacam bilik terkurung batu-batu karang yang bersinar-sinar. Cui Giyok mulai memeriksa ke sekeliling ruangan itu dan mencari jalan keluar. Akan tetapi hatinya bagaikan disayap pisau ketika ia mendapat kenyataan betapa tempat ini merupakan kurungan baginya untuk selama hidupnya. Tidak ada terowongan atau jalan keluar sama sekali dan memanjat ke atas merupakan sebuah ketidakmungkinan yang tak dapat dibantah lagi. Batu-batu karang itu selain tajam, juga amat licin, maka tak dapat dipanjat. Sedangkan dinding pada tempat ia jatuh, terdiri dari tanah lembek yang lebih sukar lagi untuk digunakan sebagai jalan keluar. Ia memandang lagi ke atas ke arah sinar-sinar itu lalu berteriak memanggil sambil mengerahkan seluruh hikangnya. Akan tetapi, ketika suaranya kembali lagi ke bawah meninggalkan gemah suara yang amat menyeramkan dan aneh. Cui Giyok menjadi putus asa dan tak terasa lagi ia menjatuhkan diri di atas tanah yang berpasir lalu menangis. Ibu, ibu, bagaimana jadinya dengan anakmu ini? Tanda tanya ia menangis sambil menjambak-jambak rambutnya. Apakah aku harus tinggal di tempat ini sampai mati sampai lama Cui Giyok menangis sambil berlutut di atas tanah? Akan tetapi siapakah yang akan dapat mendengar semua ratapannya? Sampai kering air matanya ditumpahkan. Sampai parau suaranya karena banyak meratap tangis. Akhirnya timbulah semangat kegagawannya. Ia duduk dan menetapkan hatinya. Sudah jelas bahwa ia harus mati di tempat ini, karena siapakah yang dapat menolongnya? Pada saat bahaya maut berada di depan matel, terbayanglah semua peristiwa yang pernah dialami selama hidupnya. Ia teringat betapa ayahnya meninggal dunia sewaktu ia masih kecil dan kemudian bersama ibunya ia tinggal di kota Changbun di Provinsi Ciyangsi, tinggal bersama kakeknya, Siacui Lui. Teringat pula ia betapa semenjak kecilnya ia dilatih ilmu silat oleh kakeknya sehingga ia dapat mewarisi ilmu silat in yang tiam hoat. Pada saat itu Cuy Giyok membayangkan semua ini, terbayanglah wajah ibunya yang amat buruk nasibnya. Ayahnya meninggal dunia ketika ibunya masih amat muda dan selanjutnya ibunya hidup dalam kesunyian. Terbayanglah wajah ibunya yang cantik dan halus, dan aneh sekali, bayangan wajah ibunya itu terdesak oleh bayangan wajah lain, yakni bayangan. Guat Kong Makin sedihlah hati Cuy Giyok teringat kepada Guat Kong, maka kembali ia menangis terseduh-seduh. Guat Kong, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku takkan dapat bertemu lagi dengan kau, Guat Kong tanda seru hebat sekali penderitaan batin Cuy Giyok di dalam dasar sumur itu. Namun imannya masih cukup kuat sehingga ia tidak membunuh diri dengan pedangnya. Memang ada keinginan ini memasuki otaknya. Daripada menderita dan bersedih terlebih lama lagi di tempat ini, lebih baik sekarang juga mati agar terbebas dari penderitaan, demikianlah bisikan di dalam otaknya. Akan tetapi Cuy Giyok dapat menekan perasaannya, dan sebagai seorang gadis yang telah digembleng kegagahan semenjak kecil oleh kakeknya yang sakti, ia mempunyai keteguhan iman dan tidak mudah menyerah kalah terhadap kesengsaraan yang bagaimanapun juga. Hebatnya, ia lalu melepaskan pakaiannya yang penuh lumpur, lalu mengganti pakaian dengan pakaian bersih yang diambil dari buntalan pakaiannya. Sementara itu, di dunia luar matahari mulai condong ke barat dan senja hari tiba. Di dalam sumur itu cahaya yang sedikit menerangi tempat itu mulai menyuram dan kemudian hilang sama sekali sehingga tempat itu menjadi gelap-segelap-gelapnya. Belum pernah selama hidupnya Cuy Giyok berada di dalam tempat yang segelap itu. Kegelapan ini membuat-membuat ia bingung dan kepalanya menjadi pening sekali. Akhirnya ia tidak kuat menahan lagi dan dengan sepasang pedang di tangan ia lalu bersilat di dalam gelap. Bagaikan orang gila Cuy Giyok mainkan ilmu pedang im yang kiam hoat. Membacok, menusuk, dan memutar kedua pedangnya sehingga angin gerakan pedangnya menimbulkan bunyi yang aneh. Tiba-tiba tanpa disengaja ujung pedangnya membacok dinding batu karang yang siang tadi mengeluarkan cahaya. Perak dan silau lah matu Cuy Giyok ketika tiba-tiba pertemuan antara ujung pedang dan batu karang itu menimbulkan cahaya api yang besar seakan-akan bintang dari langit, tiba-tiba jatuh masuk ke dalam sumur itu. Cuy Giyok terkejut dan menghentikan permainannya. Akan tetapi ia menjadi girang karena ternyata bahwa batu karang itu adalah semacam batu api yang mudah mengeluarkan api apabila terpukul oleh logam keras. Ia dapat membuat api. Api amat perlu baginya, terutama untuk penerangan di tempat yang amat gelap itu. Sambil merabah-rabah, Cuy Giyok membuka buntalannya dan mengeluarkan sebuah bajunya yang terbuat daripada bulu. Baju itu amat disayanginya, karena selain mahal, baju ini adalah pemberian ibunya dan hanya satu-satunya dipakai kalau sedang hawa amat dingin. Akan tetapi pada saat dan keadaan seperti itu, Cuy Giyok tidak kena lagi akan sayang kepada pakaiannya. Ketika ia menggerakkan kedua tangannya, maka Brett dirobeklah pinggir baju itu yang berbulu. Lalu ia memukulkan ujung pedangnya pada dinding batu karang lagi dengan keras sambil mendekatkan robekan baju bulu. Sampai dua kali api memancar, akan tetapi belum cukup besar untuk membakar robekan baju. Pada pukulan yang ketiga kalinya dan yang dilakukan dengan tenaga besar, maka baju bulu itu terbakarlah. Cuy Giyok menjadi girang sekali melihat betapa keadaan di situ menjadi amat terang. Ia menengok ke kanan kiri dan melihat betapa dinding batu karang itu bersinar-sinar terkena cahaya api yang membakar robekan baju. Dengan terkejut dan amat tertarik ia melihat sinar yang paling terang di ujung kanan, sinar yang beraneka warna dan amat indahnya. Akan tetapi sebentar saja robekan baju itu terbakar habis dan jari tangannya terasa panas. Maka ia cepat membuang robekan baju yang tinggal sedikit itu dan sebentar saja padamlah api tadi dan keadaan menjadi gelap lagi, bahkan lebih gelap daripada tadi sebelum ada api menyala. Lenyaplah segala sinar berikut sinar yang indah di ujung kanan itu. Cuy Giyok hendak menggunakan seluruh bajunya untuk membuat penerangan, akan tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa apabila bajunya itu habis terbakar, ia takkan dapat membuat api lagi. Baju-baju yang lain hanya terbuat daripada kain biasa dan akan sukarlah terbakar oleh percikan api dari batu karang itu. Ia berpikir sebentar, kemudian merobek lagi bajunya di bagian kiri, agak panjang. Sebelum membuat api lagi, ia menggunakan tenaganya untuk memilih robekan itu menjadi semacam sumbu panjang. Dengan kiri demikian, maka robekan baju itu akan lebih awet dan tahan lama menyala. Kemudian ia membuat api lagi dan benar saja, kini robekan baju yang berupa sumbu itu terbakar dengan baik dan lebih tahan lama, sungguh pun nyalanya tidak begitu besar. Dengan cerdiknya, Cui Giok lalu membasahi sumbu bagian bawah dengan tanah yang basah agar api tidak menyala cepat.